Miliki paras cantik penjual rujak ini tidak hanya viral di media sosial, masalnya kini dagangannya dibanjiri para pembeli. Banyak orang yang penasaran dengan sosok penjual rujak dengan paras cantik asal Sampang ini. Karena ramai diperbincangkan warganet, alhasil penjual rujak di Jalan Nasional Madura, Kejamatan Ceringi, Kabupaten Sampang, tepatnya di depan Polsek Ceringi Sampang ini ramai dihampiri pembeli. Tidak hanya itu, banyak orang yang penasaran dengan sosok penjual rujak dengan paras cantik asal Sampang ini. Pasalnya pembeli seolah tidak ada henti berdatangan dan membeli rujak perempuan tersebut. Salah satu pembeli pun mengakui kecantikan paras ibu muda bernama Johairia, 28 tahun. Rupanya pembeli ini mengetahui sosok Johairia tersebut yang tengah viral di media sosial. Bisa makan di sini? Awalnya penasaran ya karena video yang jualan itu viral. Makanya nyoba, bahkan. Viralnya itu karena? Ya, pertama karena orangnya cantikan, terus jualannya itu lah. Ada rujak cingor, ada rujak soto. Ncobain aja lah. Pesan apa? Barusan saya pesan rujak cingor sama rujak soto. Rasanya gimana? Wah, enak. Sesuai dengan yang orang jualan. Cantik orang. Itu harga? Harganya murah. Ya, Rp10.000. Satu porsi itu ya? Ya, itu satu porsi. Rujak cingor, rujak buah, rujak soto, lontong mie, soto daging. Itu harganya berkisah berapa? Mulai dari Rp10.000. Tapi kalau rujak buah gak ada, cingor itu Rp8.000. ST? ST, Rp3.000, ncdruk Rp5.000. Penghasilan setiap harinya apa? Kalau habis, habis semua, Rp2.000.000. Itu sebelum viral ya? Sebelum viral. Pas viral? Meningkat separuh, setengah persen. 50 persen. Meningkat 50 persen. Mulai, apa namanya, berjualan 6 tahun yang lalu, itu sudah berkeluarga? Sudah, sudah berkeluarga. Berkeluarga dari awal jualan, dulu belum. Berkeluarga 3 tahun. Berkeluarga 3 tahun yang lalu gitu ya? 6 tahun. Soalnya rujak ini kan sudah 9 tahun. Yang 2 lah. Untuk bumbu-bumbunya, rujak ini apa aja? Cuma kacang sama petis. Kacang sama petis. Garam. Kecap. Tapi resep dari ibu tetap ya? Dari ibu tetap. Resep yang lama masih dipakai. Diketahui ibu muda beranak satu warga Sampang ini sudah 6 tahun jualan rujak. Selain itu, Juhai juga telah memiliki pelanggan tetap dan tak sedikit pula pembeli yang mengaku penasaran dengan dirinya. Ali Mudur, JTV.